Shalom anak-anak SMBC Kids yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya Salam sehat Hari ini ibu mau bercerita fabel Bercerita tentang binatang yang diambil dari Firman Tuhan Injil Ibrani Pasal yang ke 10 ayat yang ke 24 Mari kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik Mari kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik Fabel seminggu ini Dua adalah pekerja sama Pekerja sama dalam lingkungan semut Jadi ada semut yang malas nih Pada suatu musim gugur ada satu keluarga semut Mereka semua bekerja keras Pakainya, neneknya, ayahnya, ibunya, anak-anaknya Semua bekerja keras Untuk menumpulkan buktiran-bukiran gandum Pesiapan mereka pada saat musim dunia tidak tiba Karena musim dunia sementara tidak tiba Jadi, dalam penumpulan gandum Untuk bahir makanan mereka Itu harus sudah umum Mereka bekerja sama Mereka berkutu terroyong Tapi ada satu semut merah Seekor semut merah ini Dia sepertinya malas ya Seharian Dia hanya bernyanyi saja Di bawah terik matahari Dia tidak mau Ah, untuk apa aku berpanas-panas Di bawah terik matahari Mengumpulkan gandum Toh, semua saudara-saudaraku Dan teman-temanku Sudah banyak gandumnya Dan pesimpanan aku sendiri pun Sudah banyak di rumah Hmm, terbaik aku santai-santai aja Itu yang dipikirkan Si semut merah ini Lalu Ayah semut merah Menasehatinya Agar dia tetap bekerja sama Dan menolong saudara-saudara Dan teman-teman Tapi Si semut merah Tidak mengindahkannya Dia tetap pada pendiriannya Ingin bermalas-malasan Ingin bersantai-santai saja Hingga pada akhirnya Dia pulang ke kandangnya Dia kelelahan Tapi Bukan kelelahan Karena harus bekerja Dan menolong teman dan bersamanya Dia kelelahan Karena banyak menghabiskan Waktu yang terbuang Dan tidak ada manfaatnya Dan tidak ada berkatnya Untuk yang lainnya Dia tertibur dengan pulasnya Sampai dia tersabar Tubuhnya basah Wah Kenapa tubuhnya basah Dan sarangku Ya Tuhan Sarangnya hampir kena banjir Ternyata musim hujan Sudah tiba Banjir masuk ke sarang semut merah ini Dan melarutkan semua persediaan makanannya Semut merah Semut merah sangat sedih Ia menangis Terseduh-seduh Dengan menahan perut lapar Dan kedinginan Semut merah menangis Dia berjalan Tersiok-siok Kesarang saudara-saudara Dan teman-temannya Semut merah Dia dari Dia meminta maaf Karena selama ini Dia tidak pernah bekerja sama Dan menolong saudara dan teman-temannya Untuk menentukan dia Tapi Saudara-saudara dan temannya Tetap menerima Dengan sukat cinta Mereka tetap mau berbagi Dari cerita si semut merah di atas Anak-anak yang terkasih Itu menandakan Bahwa dimanapun kita berada Dan kapan saja Kita harus senantiasa Menolong Bekerjasama Untuk menjadi Manfaat dan berkat Bagi orang lain Seperti sekarang ini Kan sedang hotdown Di rumah Bukan berarti kita Bermalas-malasan Bukan berarti kita Nanya main handphone seharian Tapi coba Bisa bantu mama Bisa bantu papa Untuk menyelesaikan rumah Kerjaan-kerjaan rumah kan banyak Boleh beres-beres Pokoknya yang bermanfaat deh Bagi orang lain Pesan dari ibu Tetap jaga kesehatan Tetap di rumah Dan rajin-rajinlah mencuci tangan Terima kasih anak-anak SBC Kids Tuhan Yesus memberkati Amin